Halo guys, saat ini gue udah di depan Masjid Cipaganti Masjid ini lumayan bersejarah karena dibangun oleh arsitek Belanda Bagaimana videonya? Ikuti video ini sampai selesai, jangan di skip-skip Ayo kita ke dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan menuju Masjid Cipaganti Sebelum itu, gue ngucapin selamat menunaikan ibadah Saum Ramadan Dan hari ini hari kedua di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah Mudah-mudahan kalian yang berpuasa diberikan kelancaran hingga beres nanti Jangan bolong-bolong, jangan sampai bocor puasanya Saat ini kita melewati jalan Cipaganti Ada yang pernah kesini? Yang udah pernah kesini? Silahkan komen di bawah Kiri-kanan rumahnya gede-gede Rumah-rumah dari zaman-zaman Belanda sepertinya Jadi tanahnya luas-luas Siang-siang begini, paling enak berteduh di bawah pohon rindang Adem! Ada angin sepoi-sepoi Nah, jalan Cipaganti ini salah satunya jalan yang cukup rindang di kota Bandung Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya guys Karena subscribe-an kalian itu dan lonceng kalian itu membuat gua makin semangat bikin video-video terbaru setiap harinya Nah, ini dia Kita sampai di Masjid Cipaganti guys Halo guys Saat ini gua udah di depan Masjid Cipaganti Masjid ini lumayan bersejarah Karena dibangun oleh arsitek Belanda Bagaimana videonya? Ikuti Video ini sampai selesai Jangan di skip-skip Ayo kita ke dalam Ini adalah Masjid Raya Cipaganti Kalau dulu Masjid ini namanya Masjid Kaum Cipaganti Dibangun tahun 1933 Tepatnya tanggal 7 Februari Bertepatan 11 Shawal 1351 Hijriah Bupati Bandung kala itu Yaitu Raden Temenggung Hasan Sumadi Praja Menyerahkan Menyerahkan Arsitektur Masjid ini kepada Profesor C.P. Wolf Sumaker Orang berkebangsaan Belanda Untuk menjadi arsitek Pembangunan masjid ini Setahun setelah Pembangunan masjid ini Yaitu 27 Januari 1934 Maka masjid ini Diresmikan oleh Bupati Bandung Yaitu Raden Temenggung Hasan Sumadi Praja Dan didampingi oleh Patih Bandung Raden R.G. Wirijadinata Dan H.P. Penggulu Bandung Raden Haji Abdul Kadir Arsitekturnya Bergaya Eropa Dan Jawa Serta Memadukan unsur Modern dan tradisional Pada tanggal 2 Agustus 1979 H.P. 31 Agustus 1988 Bangunan ini Dikembangkan Dan direnov Nah Yang Kita lihat sekarang ini Merupakan bangunan yang telah Dikembangkan dan direnov Kalau aslinya tadi Yang bangunan di depan Gak pura Dan ada Semacam ukiran Yang warna biru tadi Pas kita masuk Nah itu masih Bangunan yang lama Kalau yang saat ini Kita saksikan Hingga ke daerah sini Itu Sudah Merupakan Pengembangan Dari Pengembangan masjid ini Perluasan masjid ini Pada tahun 1979 Sampai tahun 1988 Sampai tahun Sampai tahun Selamat menikmati Selamat menikmati Masya Allah Luar biasa guys Masjidnya Kalau ini Kalau ini udah Ornament yang Baru-baru Nah ini Masih Yang lama Kayaknya Tiang-tiang ini Masih yang lama Nah ini Tiang aslinya Selamat menikmati Ini sudah ornament modern guys, indah banget, dilatarin dengan cahaya-cahaya yang manis di belakang lukisannya, di belakang gambar. Nah, ini kalau kita lihat dari dalam masjid Cipaganti ke arah depan, itu adalah jalan Cipaganti, parkirannya cukup luas. Biasanya di sini rame banget, rame yang istirahat, yang sholat, dan juga ada yang hanya sekedar duduk-duduk. Masjid Cipaganti ini memang suasananya adem, di depan dengan batang pondrindang yang sejuk. Ini guys, tempat sisa-sisa peninggalan yang dulunya masih ada sampai sekarang. Kalau bagian yang ini, ini sudah direnoft tahun 79 yang sampai tahun 88 itu. Kalau posisi saat ini adalah posisi dari sebelah kanan kalau kita masuk dari arah depan. Di sini juga biasanya banyak yang duduk-duduk, mungkin karena pandemi jadi sepi. Biasanya di sini tempat WC wanita. WC wanita di sebelah kanan ketika masuk. Nah, ini ada beduk dan kelihatan-kelihatan masjid lainnya. Ini adalah pintu masjid sebelah kanan dari arah depan kalau kita masuk masjid. Nah, ini kelihatan kalau kita dari arah depan. Nah, ini dia market masjid Cipaganti di tahun 1979 hingga 1188 itu perencanaannya. Kalau kalian lihat di sebelah kanan jalan, kalau kalian lihat dari sebelah kanan ketika masuk masjid dari Agarna, ini ada prasastinya ketika pembangunan masjid ini. Masih ada tulisan-tulisan pada saat tahun 1933 dan 1934 ketika masjid ini diresmikan. Masjid ini merupakan salah satu cagar budaya Bandung. Jadi, masjid ini dilestarikan karena merupakan bangunan tua di Bandung yang memiliki nilai sejarah. Mari kita jaga masjid ini bersama-sama dengan rajin ke masjid dan selalu menjaga masjid ini agar tetap matmur. Di sini juga ada prasastinya ketika pengembangan dan rehabilisasi masjid ini pada tahun 1979 hingga 1988. Nah, ini kalau kita dari arah dalam, kita keluar seperti inilah bentuk dari pemandangannya. Jadi guys, di sebelah situ tuh jalan Ciamplas, ini jalan Cipaganti. Kalau dulu jalan Cipaganti itu, awalnya mungkin dulu dua arah ya. Lalu sempat arahnya dari bawah aja. Sekarang arahnya dari atas aja. Nah. Ini, masjid besar Cipaganti. Kalau lihat dari sini tuh, ini bangunan awalnya masih tegak berdiri guys. Buatan tahun 1933. Video ini dipersembahkan oleh Chombring Hijrah, bukan Chombring Biasa dari Putrid Snake. Video ini dipersembahkan oleh Chombring.